Hari ini kita akan menggunakan differential panjang busur ini untuk menentukan pusat masa, sentroid disini dibilangnya. Nah, kita masih menggunakan soal yang kemarin, contoh soal 1.2. Contoh soal 1.2 itu kemarin kita punya persamaan parametriknya itu adalah X sama dengan cos pangkat 3T dan Y-nya sama dengan apa kemarin? Masih ingat kan? Sin pangkat 3T. Kemudian dari persamaan ini, kita diminta mencari sentroid atau pusat masa pada kwadran pertama. Nah, kemarin gambar dari ini, kalau pada kwadran pertama berarti kita punya kurvanya itu adalah seperti ini. Kayak gini ya. Nah, lengkungan seperti ini. Nah, kayak gini ya kemarin gambarnya. Gimana di sini itu perpotongannya, sorry, di titik sumbu X ini dia punya titik 1,0. Di titik ini dia punya titik 0,1 Y ini. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari sentroid. Sentroid itu adalah pusat masa. Pusat masa itu apa? Masih ingat pusat masa itu apa? Kita disuruh mencari X bar, Y bar dari busur ini. Gimana carinya mencari? Ya, berarti kita harus ingat rumus X bar itu di kalkulus 1 dirumuskan apa? Bagi yang mengambil kalkulus 1 sebelumnya, yang sudah mengambil ini harusnya mengenal. X bar itu didapatkan dari apa? M Y dibagi dengan M, M itu adalah momen terhadap sumbu Y dibagi dengan momen, M-nya ini adalah masa. Kemudian Y bar-nya itu adalah momen terhadap sumbu X dibagi dengan masa ini. Nah, sekarang yang kita lihat itu busur ini. Busur ini ibaratnya tali. Berarti saya harus mencari masa dari tali ini, serta harus mencari momen dari tali ini. Baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita harus mencari dulu sih masanya. Masa itu apa? Masa itu kalau dalam fisika apa sih? Densitas dikalikan dengan? Luas, angas gitu kan ya. Masa itu adalah densitas dikalikan dengan? Dengan apa tadi? Dengan luasan gitu. Tapi yang kita hadapi di sini itu adalah busur. Berarti panjang busur ini yang kita perhatikan. Berarti kalau satu irisan, nanti kita akan punya yang namanya satu irisan masa. Dinotasikan dengan DM. Nah, ini sama dengan densitas dikalikan dengan luas. Tapi yang kita hadapi ini sekarang busur. Kalau busur ya berarti si panjang busurnya ini. Berarti di sini kita kalau saya punya DM, berarti nanti saya butuh si DS. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana saya mendapatkan densitas ini? Densitas ini dia dibilang sentroid, pusat masa. Kalau sentroid itu, densitasnya itu adalah sama dengan konstan, yaitu satu. Berarti nanti kita akan punya DM itu sama dengan si DS. Nah, selanjutnya, DS tadi apa rumusnya? DS itu rumusnya ini. Oh, berarti nanti saya akan punya DM itu sama dengan akar dari DX kuadrat ditambah dengan DYU kuadrat. Nah, ini tidak lain kalau kita perhatikan di sini, DS itu sama saja dengan akar dari DX per DC dikuadratkan ditambah dengan DY per DC dikuadratkan. Kemudian di sini ada DT, kayak gini. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana saya mendapatkan DX per DT dan DY per DT? Nah, di soal ini kita punya X-nya sama dengan kos pangkat 3T. Berarti DX-nya apa? DX per DT-nya. Kalau saya punya ini, kemarin sudah dihitung. Ini apa? X sama dengan kos pangkat 3T kalau diturunkan terhadap T apa? Tiga kos kuadrat T. Turunan kos apa? Men-sin. Berarti di sini dikalikan men-sin T, kayak gini. Kemudian kalau DY per DT-nya apa? Ayo, apa? Tiga sin kuadrat T. Ya, tiga sin kuadrat T. Turunan sin? Kos T. T, kayak gini. Nah, padahal di sini kita butuhnya DX per DT dikuadratkan. Berarti jadi apa? Sembilan kos pangkat 4T sin T. Kemudian DY per DT dikuadratkan. Jadi apa? 9 sin kuadrat T, ini pangkat 4T, ini pangkat 4T, ini kos, yang ini? kuadrat T kuadrat T, ini kan? Nah, berarti ini kita substitusikan ke sini. Kemarin ini kita udah hitung. Ayo, coba yang punya catatan. Jadinya apa ini? Ini kan 9, langsung saja, DX per DT kuadrat saya masukkan ke sini. 9 gitu ya, langsung saja saya uraikan, di sini saya keluarkan kos kuadrat T, sin kuadrat T, seperti ini. Ini kemudian ditambah dengan DY per DT. DY per DT-nya ini. Berarti ini nanti akan sama dengan apa? Masih ingat kan kemarin? Ini jadi kos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Gini kan? Yang kemarin. Nah, kemudian ini ada DT. Berarti di sini DT, di luar akarnya ya. Nah, kemudian ini akan sama dengan apa? Kos kuadrat T ditambah sin kuadrat T apa? Satu. Satu. Berarti DM-nya itu sama dengan akar dari 9 kos kuadrat T sin kuadrat T. Ini jadi mutlak dari 3 kos T sin T. Kayak ini. Nah, kita punya DM-nya ini. Ini DM. Nah, sedangkan yang mau kita cari itu si M ini. M itu siapa? M itu adalah integral dari si DM. Nah, DM-nya sendiri busurnya dari di mana? Di kuadrat 1. Di kuadrat 1 berarti nanti kita substitusikan di sini. Oh, sorry. Di sini tadi harusnya ada DT ya. DT kayak gini. Berarti integral, nilai mutlak 3, kos T, sin T, DT. Kayak gini. Nah, kita harus mencari batasan T. T-nya dia di kuadrat 1. Kalau kuadrat 1 berarti T-nya berada di mana? 0 sampai pi per 2 kan? Di sini 0-nya disama pi per 2. Berarti ini batasnya dari 0 sampai pi per 2 gitu. Nah, karena 0 sampai pi per 2, nilai mutlak kos T dikalikan sin T itu sama saja dengan ya langsung 3, kos T, sin T, DT. Ini dari 0 sampai pi per 2. Ini kemarin sudah kita hitung hasilnya berapa. Masih ingat nggak yang punya catatan? 3 per 2. Nanti cek catatannya kemarin. Gimana kok dapat 3 per 2? Nah, kemudian oke. Kita sekarang sudah dapat M-nya. Padahal yang kita butuhkan itu adalah X bar, Y bar. Di mana X bar-nya itu adalah M-nya dibagi dengan M. M-nya sudah dapat. Berarti langkah selanjutnya mencari si M, Y. M-nya itu apa? Momen terhadap sumbu Y. Kalau momen terhadap sumbu Y, berarti itu kita harus mencari integral. Kalau di sini Y, di sini kita kalikan dengan X. Dikalikan dengan D-M. Nah, kemudian D-M-nya sudah kita dapatkan ini. Kemudian X-nya siapa? X-nya cos pangkat 3T. Berarti ini kita ganti. X-nya kita ganti dengan cos pangkat 3T. Kemudian D-M-nya kita ganti dengan ini tadi. Karena dia di kwadran 1, maka langsung saja kita ganti dengan 3 cos T sin T DT. Batasnya dari 0 sampai pi per 2. Ini kalau kita sederhanakan, berarti dari 0 sampai pi per 2, ini cos pangkat 3, ini 3, 3-nya bisa keluar. Berarti ini cos pangkat 4T sin T DT. Nah, ini nanti kalian hitung caranya persis sama kayak yang kemarin. Untuk ini adalah nanti pakai metode substitusi trigono metri. Nanti hasilnya itu 3 per 5 ya. Nanti kalian cek. Cek hitungannya. Cek integralnya. Kayak gitu. Nah, kemudian M-Y sudah dapat. Oh, berarti nanti saya akan dapat X bar. Sekarang untuk Y bar-nya gimana? Berarti saya butuh M X. Kalau M X itu apa? Momen terhadap sumbu X. Berarti nanti integral kalau di sini X, berarti di sini Y. Dikalikan dengan DM. Kayak gitu. Berarti ini integral dari Y-nya. Kita ganti dengan yang ada di sini. Y-nya siapa? Sin pangkat 3T. DM-nya siapa? DM-nya di sini. Nilai mutlak 3 cos T sin T. Karena di kuadran 1, berarti langsung saja kita buka mutlaknya. Jadi 3 cos T sin T DT. T-nya dimulai dari 0 sampai P per 2. Kemudian kita sederhanakan. 3 integral 0 sampai P per 2. Kemudian di sini jadi sin pangkat 4T cos T DT. Nah, ini pakai substitusi trigonometri juga. Nanti hasilnya akan sama ini. Yaitu 3 per 5. Nanti cek juga integralnya. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat nilai M, masa, kemudian momen terhadap sumbu Y, momen terhadap sumbu X. Selanjutnya kita bisa menentukan si pusat masa. Pusat masa itu siapa? Pusat masa itu adalah X bar, Y bar. Berarti X bar-nya itu tadi berdasarkan rumusan ini, yaitu tadi apa? M, Y dibagi dengan M. M, Y-nya berapa tadi? 3 per 5. Kemudian M-nya berapa? 3 per 2. Berarti kita punya berapa ini hasilnya? 2 per 5. Kemudian Y bar-nya apa? Y bar-nya itu adalah M, X dibagi dengan M. Jadinya apa? M, X-nya berapa tadi? 3 per 5. M-nya 3 per 2. Berarti sama saja dengan 2 per 5. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan pusat masanya. Pusat masa dari, apa yang tadi? Dari busur tersebut adalah X bar, Y bar. Sama dengan X bar-nya kita punya 2 per 5, Y bar-nya 2 per 5. Nah, itu. Kalau mau kita gambar di sini, 2 per 5 itu sekitar berapa sih? 0,4 ya. 0,4 ya, sekitar di sini lah. Nah, ini mungkin sekitar di sini. Ini adalah X bar, Y bar-nya pusat masanya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, masih kurang paham yang dari M sama dengan integral dari DM itu, Bu. Yang M ini? Ya. Oke. Coba perhatikan. Masa itu kalau di fisika, masa itu apa sih? Density. Kalau di fisika, biasanya densitas itu dinotasikan dengan Rho. Dikalikan dengan apa? Luasan gitu kan? Iya. Nah, kalau di sini, densitas kita itu dinotasikan dengan delta. Di sini, masanya berarti Rho-nya, itu kita notasikan, masanya kita notasikan M, kemudian Rho-nya delta, dikalikan A. Tapi di sini itu busur. Busur itu ya, berarti panjang kan, panjang tali ini yang kita lihat. Berarti, ya, si S sebenarnya. catatannya di sini, di sini deltanya sama dengan Rho, ini ya. Nah, busur di sini, berarti kalau kita menghitung langsung semuanya, itu kan, kita nggak tahu. Berarti saya harus mencari perpartisinya, perpotongan dari busur ini, tali ini kan. Kalau ibaratnya saya punya tali, kemudian saya potong-potong kayak gini, saya potong-potong kayak gini, satu potongan ini, berarti nanti saya akan punya satu DS gitu kan. Nah, berarti satu DS ini nanti, saya akan punya satu potongan masa. Saya notasikan DM. Berarti DM-nya apa? Ya, ikutin aja ini. Berarti D. dikalikan satu potongan busur itu tadi, yaitu si DS ini. Nah, ini tadi kan, satu potongan. Satu potongan itu, saya punya rumusnya DM, sama dengan delta dikalikan DS. Sedangkan, target kita itu kan si M. Semuanya kan, hanya satu potongan ini. Tapi caranya dengan menjumlahkan potongan-potongan ini kan. Nah, karena ini fungsi yang kontinu, jumlahan itu, ini balik lagi-lagi ya, 81. Jumlahan potongan ini nanti, jumlahan DM. Ketika potongannya ini sangat kecil-kecil, berarti nanti sama saja saya menjumlahkan semuanya. Berarti ini nanti akan bersama artinya dengan kita menghitung limbit. di mana potongan-potongannya ini sangat banyak. Potongan itu saya notasikan misalnya dengan M. Yang menuju ke hingga. Nah, kalau seperti ini, itu dia disebut sebagai definisinya dikalkulusi, itu adalah integral. Integral dari siapa? DM. Potongannya dari mana? Ya, berarti dari batas potongan itu, misalnya dia dari sini ke sini ke sepanjang A sampai B, ya berarti ini sampai A sampai B DM. Nah, DM ini sampai tadi. DM ini tadi kan F delta dikalkulasi B, B S kan? Oke, berarti ini nanti sama saja dengan A sampai B. Jadi, di sini A sampai B-nya ada di ujung sini, ya. Karena di sini batasan A sampai B itu adalah batasan si DS. Berarti A sampai B di sini delta dikalikan dengan DS. Nah, ini itu siapa? Itu adalah M. Ini adalah definisi dikalkulusi ini. Nah, oleh karena itu, M ini kita bawa ke sini. Kemudian kita bawa ke sini, DM tadi kan dia delta-nya di sini, itu kan satu. Berarti kan kita punya DM sama dengan DS, kan? DS yang kita dapat ini, kita substitusikan ke situ. Seperti itu. Menjawab nggak? Kejawab, Bu. Ya.